Dan karena Islam ini setahu saya, setahu saya, ini dari guru-guru saya dulu Islam ini tidak pernah memaksa siapapun, pendek ngomong ini mas, ya besok Jawa gini Melebu Islam, karep mu, ora yo karep mu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wasalamu ala asrofil ambiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amabang Robi surahli soderi wa yasirli amri Wahlul uqdatan mili syani yafqohu qawli Selamat malam Saya ucapkan kepada seluruh penggemar youtube dimanapun anda berada Jangan lupa like dan subscribe dan juga komen untuk sekar media Islam ini masuk ke Jawa sebetulnya tidak ada paksaan Dan dengan sukarela Masyarakatnya menyambut dengan sukarela Sekarang saya mulai dari Perjalanan Porowali Songo Perode pertama Yaitu seh mohammad jumadil kubro dengan putra-putranya dan juga dengan seh subakir Tapi saya akan mengulas satu satu wali saja yaitu seh maulana esak dan seh maulana esak ini adalah adik dari seh maulana malik ibrahim putra dari seh mohammad jumadil kubro dan seh mohammad jumadil kubro ini dakwahnya di jawa tengah Di daerah Di kaki gunung merapi Nah itu Dan seh maulana esak sendiri putranya yaitu berdakwah di daerah belambangan Banyuwangi Banyuwangi Pada waktu itu terjadi wabah penyakit yang mematikan Atau ada yang namanya pakebluk di daerah belambangan Bata semen-menuwangi kok kali saat ini besami memang gitu Oke betul Kalau sekarang seperti Corona Begitu Wabah Bakti kayak virus Betul Dan waktu itu di belambangan masih dipimpin oleh raja yaitu yang bernama Prabu Menak Sembuyu Oke Dan waktu itu juga putri Prabu Menak Sembuyu yaitu sedang sakit keras juga Kenak wabah juga yaitu Dewi Sekardadu Nah Kemudian Ada seorang Brahmana Ada seorang Brahmana yang memberitahu dan menghadap kepada sang raja Bahwa wabah ini bisa selesai atau bisa hilang Berkat Berkat dari seseorang pertapa sakti di Gersik yang bernama Seh Maulana Eshak Nah Dan kemudian Prabu Menak Sembuyu memerintahkan Patih Bajul Sumoro dan beberapa prajurit Untuk memanggil Seh Maulana Eshak di Gersik Nah Dan juga Prabu Menak Sembuyu mengadakan sayembara Yaitu isi sayembara nya yaitu Barang siapa yang bisa menyembuhkan putrinya Apabila laki-laki akan dijadikan menantunya Atau dinikahkan Dengan Dewi Sekardadu Dan apabila seorang perempuan akan dijadikan saudaranya Atau diangkat anak Diangkat anak oleh Prabu Menak Sembuyu Jadi disadarakan, persadarakan ke perempuan Dan Patih Bajul Sumoro segera berangkat Dengan membawa beberapa prajurit Untuk mengawal Untuk menuju ke Gersik Dengan mengendarai kuda Sedangkan dari perjalanan Dari belambangan ke Gersik Dengan mengendarai kuda Selama 6 hari Berarti kalau PP kan 12 hari 12 hari Kemudian perjalanan Sudah sampai ke Gersik Dan disambut dan diterima oleh Seh Maulana Ishak Jadi diterima saing ini Diterima bagus juga Dan diutarakan niat baiknya itu Niatnya itu diutarakan kepada Seh Maulana Ishak Bahwa di belambangan terjadi wabah penyakit Atau pakebluk Dan Seh Maulana Ishak Menjawab bahwa Agama Islam ini Agama yang senang membantu Kepada sesamanya Dan Islam mengajarkan Untuk saling membantu Untuk saling sayang menyayangi Dan saling gotong royong Nah intinya menjalin persatuan dan kesatuan tadi Nah itu Dan kemudian Seh Maulana Ishak Menyuruh Patih Bajo Sungoro Dan beberapa prajuritnya ini Untuk pulang duluan Nah untuk pulang duluan Nah untuk pulang duluan ini Perjalanan kan 6 hari mas Perjalanan 6 hari Tapi setelah sampai ke Belambangan Sampai ke Ibu Kota Hiran Hiran juga Melihat Masyarakat di Rakyat-rakyat di Belambangan Berseri-seri Dengan wajah berseri Dan sihat Walafiat semua Nah Udah sampai ke Kota Raja Atau sampai ke Keraton Kaget melihat pesta Nah Ada apa ini di Keraton Nggak ada pesta Padahal rakyat Sedang Menderita Kenapa Akhirnya Dipanggillah oleh Sang Raja Kemana saja Kamu Selama ini Nah Setelah kepergianmu 6 hari yang lalu Maulana Ishak Sudah sampai ke sini Dan menyembuhkan Semua rakyat Di Belambangan Dan menyembuhkan putri saya Dan sekarang saya nikahkan Sekarang sudah duduk Di Pelaminan Seperti tidak percaya Anu Patih Sengoro ini Patih Bajol Sengoro Seperti tidak percaya Dan akhirnya Membuktikan Membuktikan Untuk mendekat Ternyata benar Bahwa yang duduk Di Pelaminan ini Adalah Seh Mawalana Ishak Seh Mawalana Ishak Dan akhirnya Seh Mawalana Ishak Ini Resmi menjadi Menantu Prabu Menak Sembuyu Patih Bajol Sengoro Patih Bajol Sengoro Bukan percaya Bukan percaya Karena beliau Sudah mengakui Patih Bajol Sengoro ini Sudah mengakui Bahwa Seh Mawalana Ishak ini Bukan orang sembarangan Orangnya sakti Madraguna juga Yang punya karumah Dan begitu Lama-kelamaan Di Belambangan ini Kemudian Datanglah Berbondong-bondong Masyarakat Atau rakyat Yang ada di belambangan Mendatangi tempat Seh Mawalana Ishak Tinggal Yaitu di Di Keraton juga Rakyat semua datang Untuk Diajari Dengan Atau Ingin diajari Agama Islam Yang dianut oleh Seh Mawalana Ishak Malah kepingin belajar Ingin belajar Justru ingin belajar Nah begitu Nah Jadi tidak memaksa Justru mereka datang Dengan senang hati Dengan sukarela Dengan sukarela Nah begitu Boten Seh Mawalana Ishak Si datangi rakyat Boten Bukan Bukan Malah rakyat yang mendatangi Justru beliau bingung Nah Justru Seh Mawalana Ishak Ini bingung Kenapa kok rakyat ini Pada berbondong-bondong Datang Beliau juga sungkan Kepada mertuanya Karena mertuanya juga raja Raja Dan akhirnya Diterima sebagai muridnya Nah Diterima sebagai muridnya Di rumahnya Dan Perkembangan Perkembangannya Juga 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 lumayan Waktu itu Banyak yang mengandung Islam Termasuk Atau Para keluarga Keluarga raja sendiri Atau Di Sentono Keluarga Sentono sendiri Sudah banyak yang Masuk Islam Waktu itu Dan Akhirnya Patih Bajus Sungoro ini Mengompori Atau Memanasi Kepada Sang Raja Bahwa Kerajaan Atau Singgah Sananya Nanti Terancam Terancam Dengan Perkembangnya Islam Akhirnya Prabu Menasubuyuh Memerintahkan Prajurit Dan Patih Bajus Sungoro Untuk Membunuh Seh Menantunya Dan Dalam posisi Waktu itu Dewi Sekar Dadu Dalam Keadaan Mengandung Mengandung Tua Dan Didatangilah Sekh Molan Eshak Ke rumahnya Kepada Bajus Sungoro Dan Beberapa Prajuritnya Yang Mau Membunuh Tadi Tapi Sekh Molan Eshak Tidak Berbuat Apa-apa Tidak Melawan Dan Juga Tidak Menyakiti Para Prajurit Tersebut Dan Murid-muridnya Pun Dilarang Untuk Melawan Nah Kalau Misalnya Saya disuruh Pergi Bilangnya Bilangnya Saya Baiklah Saya akan Meninggalkan Belambangan Nah Terus Para Santri-santrinya Beliau Menjawab Kanjeng Sunan Kanjeng Sunan Kalau Kanjeng Sunan Pergi Dari Belambangan Terus Siapa yang Akan Membimbing Kami Nah Terus Dijawab Oleh Jangan Khawatir Jangan Khawatir Nanti Setelah Saya Akan Lahir Pengganti Saya Yang Akan Membimbing Kalian Dengan Jawabannya Seperti Ini Lebih Lagi Memaruh Manasi Sang Raja Nah Itu Nah Kemudian Si Bacu Sengoro Bacu Ini Mendatangi Sang Raja Lagi Dengan Maksud Yaitu Mengajak Menyakiti Seh Maulana Eshak Tadi Tapi Seh Maulana Eshak Pergi Ganggrisek Menemui Kakaknya Menemui Kakaknya Dan Minta pendapat Dan Minta saran Kepada Kakaknya Ditinggal Ditinggal Dan Kakaknya Seh Maulana Eshak Ini Yang Bernama Seh Maulana Malik Ibrahim Atau Yang Terkenal Dengan Nama Sunan Gersih Nah Dan Sunan Gersih Atau Seh Maulana Malik Ibrahim Menyarankan Supaya Seh Maulana Eshak Ini Untuk Meninggarkan Polo Jawa Sementara Pergi Harus pergi Ke Samudera Pasai Atau Sekarang Yang Lebih terkenal Namanya Yaitu Singapura Singapura Dan Setelah Kepergian Dari Semuan Eshak Kemudian Lahirlah Lahirlah Yang Bayi Yang Putri Atau Pucucu Dari Penas Sembuyuh Atau Putri Anuputra Dari Semuan Eshak Yang Dari Rahim Dewi Sekardadu Yang Akhirnya Karena Prabu Menak Sembuyuh Ini Selalu Dipanasi Oleh Sang Raja Sehingga Bayi Tersebut Dibuang Ke Samudera Nah Jadi Akhirnya Nanti Menjadi Namanya Sunan Giri Atau Raden Paku Atau Raden Samudera Nah Jadi Kalau kita Garisbawahi Mas Garisbawahi Perjalanan Para wali Songo Periode Pertama Ini Sebetulnya Tidak Ada Ancaman Atau Paksaan Cara Menyebarkan Islam Tapi Justru Sebaliknya Yaitu Mendapat Fitnah Membarat Fitnah Mendapat Fitnah Mau Dibunuh Nah Itu Justru Sebaliknya Dan Itu Politik Politik Politiknya Tati Bajul Sengoro Tadi Tati Waktu Menekau Ambil Sama Kali Saat Menekau Betul Fitnah Saling Menjegal Itu Ternyata Maksud Fitnah Dijudahkan Tentu Yang Islam Betul Justru Yang Sengoran Sengoran Yang Selalu Disakiti Atau Dibuli Waktu Itu Dan Ini Dibunuh Dibunuh Dan Sebagainya Akhirnya Malah Menjadi Korban Akhirnya Malah Relakan Keluargan Berantakan Betul Yang Jadi Korban Justru Anak Dan Istrinya Jadi Kepada Sedulur Semuanya Khusususnya Sedulur Sedulur Sekar Media Bahwa Kita garisbawahi Saja Bahwa Islam Ini Masuk Ke Nusantara Atau Kepulau Jawa Ini Dengan Damai Tidak Ada Paksaan Tidak Ada Yang Memaksa Itu Kalau Ada Bila Yang Paksaan Paksaan Itu Politik Itu Bohong Itu Bohong Bisa Dapat Berita Dari Mana Juga Dapat Ilmu Dari Mana Juga Nah Itu Bisa Dipertanyakan Orangnya Dari Mana Betul Bahkan Sampai Wali Songo Yang Perode Kedua Pun Juga Seperti Itu Nah Kan Yang Perode Kedua Ini kan Dari Ini nanti Putranya 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 Seh Mulan Eshak Dan juga Putra Putranya Atau Seh Mulan Amalik Ibrahim Akhirnya Menjadi Wali Songo Yang Perode Kedua Di Jaman Kerajaan Demak Nah Itu Oke Dan Juga Akhirnya Semon Eshak Melanjutkan Menuntut Ilmu Dan Mengaji Di Samudera Pasai Bahkan Sampai Wafat Disana Oke Tetapi Makam Makam Beliau Juga Banyak Yang Ada Di Pulau Jawa Ada Di Gersik Ada Yang Di Lamongan Dan Ada Yang Di Jawa Tengah Ini Walau Alam Walau Alam Mana Yang Asli Yang Begitu Hanya Allah Yang Tahu Dan Biarlah Waktu Atau Waktu Yang Menjawabnya Kita Ambil Yang Baik Mawan Jadi Intinya Islam Ini Adalah Agama Rahmatal Lil Alamin Yang Datang Membawa Kebahagiaan Keselamatan Untuk Seluruh Umat Manusia Seluruh Alam Seluruh Alam Dan Juga Tidak Memaksa Siapapun Tidak Memaksa Siapapun Kita Ini Kita Dari Tidak Usah Kita Ambil Contoh Semua Wali Kita Ambil Satu Saja Ini Sudah Cukup Untuk Untuk Bahan Pertimbangan Kalau Kalau Memang Ada Orang Yang Saket Dipetanyakan Tiyangir Betul 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 Keberibadanya Yok Nopo Keluarganya Yok Nopo Tiyangir Bukipundi Betul Betul Dan Di Jawa Ini kan Sudah Ada Yang Namanya Di Jaman Hindu Buddha Hindu Sampai Ada Yang Namanya Kitab Dari Kitab Wedia Tripitaka Tripitaka Pun Juga Ada Disitu Dan Dan Semua Para Wali Dan Para Brahmana Ini Tidak Pernah Bersengkita Rukun Cuma Para Wali Ini Juga Punya Pegangan Yaitu Tetap Lakum Dinukum Wali Akin Oke Sekap Memang Tata Saket Dimengerti Kali Setelah 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 Yang Ini Memang Menikau Memang Tensi Sanjang Islam Lebeten Nusantara Menikau Pemaksaan Alhamdulillah Betul-betul Ini Justru Sebaliknya Kalau Dulu-dulu Semarukun Baik Ulamanya Atau Brahmananya Juga Tetap Rukun Juga Sekarang Ini Sekarang Mungkin Yang Baru-baru Ini Saja Kalau Dulu Tidak Pernah Yang Ada Yang Yang Ustadz Yang Yang Biasanya Yang Kekiri Yang Kadang Sedikit Bita Sedikit Arap Sedikit Cirik Itu Mudah Sekali Belang Cirik Islam Mungkin Dia Benci Sama Islam Mungkin Seperti Itu Dan Karena Islam Ini Setau Saya Ini Dari Guru-guru Saya Dulu Islam Ini Tidak Pernah Memaksa Siapapun Penek Ngomong Ini Bisa Jawa Gini Melebu Islam Karep Mu Oraya Karep Mu Kan Kita Bisa Memilih Sendiri Mana Yang Baik Mana Yang Tidak Baik Kita Bisa Memilih Sendiri Tergantung Kita Sendiri Dan Juga Kepada Sudah Sudah Semuanya Yang Saya Harap Kita Tetap Menjalin Kerukunan Persatuan Dan Kesatuan Dan Jangan Sampai Kita Dipecah Belak Kepada Pihak-pihak Yang Bertanggung Jawab Lepum Malik Lari Jawa Mereka Mboten Rahmatan Malah Dipaksa Betul Ini Baru Saya Baca Yang Baru Baru Baca Saja Saya Baca Betul Nah Dan Ini Harus Kita Yang Jelas Kita Harus Hidup Rukun Kepada Sesama Baik Ini Kita Dengan Orang Katolik Kristen Hindu Buddha Dan King Kong Wujuh Sekalipun Kita Rukun 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 Saja Rukun Saja Betul Betul Kita Berkumpul Banyak Reziki Kita Berkumpul Kita Rukun Juga Banyak Reziki Sementara Cukup Ini Dulu Untuk Kita Kita Bahas Dan Apabila Ada Kesalahan Keliruan Kekurangan Saya Minta maaf Yang Sebesar Besarnya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Dan Juga Comment Untuk Sekar Media Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu 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 Pun Juga Pun Juga Tidak Juga 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 Terima kasih telah menonton!